Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini saya mau mereview kulkas elektrolux ini kulkas set-by-set ya tipenya ini ESE5401A BID kulkas ini berwarna silver silver gelap ya kalau kita pegang permukaannya ini agak kasar nggak nggak halus emang desainnya seperti ini teman-teman mewah silver gelap mewah seperti ini jadi ini untuk bahannya emang elegan ya kemudian ini tampilan pengatur suhu refrigerator dan suhu freezernya ini kita tekan-tekan di sini touchscreen ya nanti keluar disitu ada angka berapa derajat celcius untuk refrigerator dan freezernya nanti di sini kita aturnya ya pakai touchscreen kayak gini teman-teman keren dan kulkas ini sudah digaransikan oleh elektrolux selama 10 tahun untuk kompresornya karena ini adalah kulkas dengan fitur inverter kompresor yang hemat listrik tentunya teman-teman hemat listrik kemudian suara juga lebih halus itu adalah ciri khas inverter kemudian di dalamnya juga ada fresh script ini untuk menjaga buah dan sayuran lebih segar tetap segar dan tahan lama ya kita buka Oh keren ini bagian kanan ini adalah bagian refrigeratornya atau pendinginnya ya Oke kita lihat dulu spek labelnya teman-teman ya kulkas ini adalah tipe ESE5401abit kulkas dengan kapasitas total 505 liter dengan di bagian pendingin 309 liter dan di bagian freezernya 184 liter kulkas ini untuk dayawatnya yaitu 210 watt dengan dimensi lebar 83,6 cm kedalaman 70,6 cm dan tinggi 178 cm dan kulkas ini diproduksi di China Oke ini lampunya di atas ini tentu akan lebih terang akan sangat terang karena lampu ada di atas dan ini ini adalah tempered glass rak-rakannya 123 ada empat rak sampai bawah nanti ada dua box chiller untuk menyimpan buah-buahan dan sayur kemudian ini kita lihat di bagian pintu ini ada beberapa tempat botol satu dua tiga empat paling bawah dan di sini ada buat tempat nyimpan telur ya fleksibel kita bisa taruh atau kita bisa gunakan dua di sini jadi total ada 12 butir telur yang bisa kita simpan di kulkas ini nah ini adalah tampilan keseluruhan dari bagian refrigeratornya ya di sini kita nggak bisa mengatur kelembaban dari switch nya ya karena nggak ada di sini di chiller ini nggak ada switch untuk mengatur kelembaban sayur dan buahnya Hai tapi mungkin ini kan di ada dua chiller ya jadi ini dipisah terserah teman-teman mau naruh sayur atau buah-buahan di box yang mana Hai fungsinya sih sama Hai mungkin agar rapi aja sayurnya di atas atau buah di bawah atau sebaliknya gitu ya Oke kemudian kita buka bagian freezer nya ya kita buka pintu sebelah kiri ini full freezer dari atas sampai bawah di pintu-pintu juga ada raknya ini Hai ya lampu juga kelihatan ada di atas ya di freezer juga ada lampunya ini sama jumlahnya empat rak dan ini adalah untuk es maker membuat es batu yang kecil-kecil itu yang kotak-kotak di sini nanti kita isi airnya nanti dari atas atau kita bisa ambil dulu kita putut di sini nanti untuk menurunkan esnya seperti ini bentuknya es maker dari ese5401 Hai keren Hai dan ada lampu di atas ini di freezer juga ada lampunya ya ini bisa buat nyimpen apa aja bisa bikin es bisa untuk menyimpan Hai nah di box ini kita bisa menyimpan seperti makanan cepat saji ya ya seperti frozen food ada nanti model kita naro nugget atau naro apapun di sini kita bisa di bagian box itu dan kita lihat keseluruhan dari tampilan ese ini interiornya kita lihat Hai cukup luas ya teman-teman dan memang karena SBS ini pasti semua di tengahnya itu ada tulang yang memisahkan refrigerator dan freezer ya oke itu aja teman-teman yang bisa saya review dari kulkas ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.